ini adalah kopi kopinya kopi Indonesia yang jualan kopi Indonesia di Inggris betul betul dari London sampai ke Bristol kita keliling jadi mulai dari makanan halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera welcome back to my youtube channel guys gimana kebar kalian semua semoga kalian jira tetangga uncle berada di dalam kondisi sehat-sehat aja ya guys so hari ini guys kita akan teruskan kepada satu bekala video reaction dengan judulnya pasar kaget makanan Indonesia di Inggris ada apa aja apa kata boleh tentang makanan Indonesia itu adalah judulnya guys dan merupakan dari channel yaitu channel youtube rossi mailani jangan lupa guys seperti biasa like comment share dan juga subscribe channel yaitu youtube rossi mailani jadi guys seperti apakah ceritanya sebab kalau saya melihat dari segi judulnya ada pasar mengenai tentang makanan Indonesia dan kayaknya itu berada di negara-negara Eropah dan saatnya kita melihat apakah reaksi mereka apakah dibilangnya makanan tentang Indonesia dan kita faham ya di Indonesia memang sangat-sangat kaya dengan pelbagai jenis makanan-makanan kuliner di Indonesia tapi apapun guys ya terus gitu apapun kita kelihat bagaimanakah ceritanya tanpa berbahasa basi yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini yuk guys oke guys dengan hitungan satu dua dan tiga guys Halo jumpa lagi di channel youtube rossi mailani saat ini saya lagi ada di Bristol di Bristol yang punya usaha di sini punya bisnis orang Indonesia di Indonesia jadi kurang lebih UMKM orang Indonesia di Inggris nah disini banyak sekali stol-stol orang Indonesia ada yang belan makanan pakai yang lain sebagainya ini apa aja nih bu unik-unik ya asli Kalimantan ya ibu ini asli Kalimantan Oh ya sebelumnya kita udah pernah ngomong juga Indonesia di Inggris ibu Siska nanti bisa kepoin ya di channel YouTube saya juga nah disini yang makannya ada di sebelah sana beginilah kalau orang Indonesia kumpul yang ada yang jualannya ada segala macamnya tuh seperti itu oke Wow ada bukan setakat makanan saja guys pakai antas udah mau bubar juga jadi nggak seramai waktu tadi Oh nonton apa ini Oh wonderful Indonesia Wow kalau kamu mau tanya di ini di Inggris ada nggak sih yang jualan makanan Indonesia ada banyak banget kita banyak banget tahu lebih dekat lagi karena ketua isminya ada di sini ini jualnya Mbak Enggi adalah gado-gado ya Wow gado-gado guys makanan betawi makanan betawi makanan betawi daging gado-gado asinan betawi oke nah kalau Ibu Gina Ibu Gina ini khusus jualan makanan kue ya kue sudah habis karena ini udah sore juga Ibu Iya jualan apa hari ini bu seperti biasa Kastengel nasar sagu yuk kita Wow ibu dari mana saya dari Bukit Tinggi Bukit Tinggi dari Bukit Tinggi Oh orang Inggris di London Senang nggak kalau ada acara gini makanan Indonesia Oh ya suka sekali makanan Indonesia Senang ada makanan Indonesia di sini enak tahun berapa nih tahun kedua Oh tahun kedua Nah kalau ini nasi padang ada vegan Wow nasi padang jualannya salah satu pengurus ismi juga Mas Jati namanya ada berapa trader yang hari ini jualan ya sekitar sembilan sepuluh ya sembilan sepuluh trader yang mana makanannya mulai dari Sabang sampai Merauke Merekaan Padang Medan Jawa Makassar jadi kalau ada yang nanya dia di Inggris orang Indonesia di Inggris makannya seperti apa jadi samalah kita juga walaupun di Inggris makannya tetap makanan Indonesia tetap rendang ini adalah kopi kopinya kopi Indonesia yang jualan kopi Indonesia di Inggris yang jualan dari London ya betul-betul dari London sampai ke Bristol kita keliling jadi mulai dari Wow narin semua ada top dari Indonesia nih ada mulai dari bumbu pecel Wow ada pecel kemasan ada Wow ada bumbu semuanya adalah produk dari Indonesia ada indomie ada kecap ada saus Wow ada saus macam-macam ada oncom nih ada sariwangi juga dan ini adalah onernya untuk kalian ketahui kalau ada yang nanya susah enggak sih menemukan makanan Indonesia di Inggris atau jajanan Indonesia di Inggris di sini tuh ada beberapa orang Indonesia yang jualan makanan Indonesia di Inggris nah salah satunya ini adalah toko Gordon nah ini karena pemiliknya bapak Gordon dan since when you open this toko oh don't know six seven years six seven years ago yeah okay do you know how many item you sell oh two thousand thousand most popular it's group book a group book ini ya kayak silver queen this is very famous popular here and then choky-choky choky-choky pun ada wow choky-choky bang 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 and the customer is it local people or Indonesian people mostly Indonesia mostly Indonesia semuanya adalah barang-barang makanan Indonesia ini adalah spesialis tambah gimana hari ini jualan Alhamdulillah laris 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 ya beginilah ya orang Indonesia di Inggris tetap kalau makan sama seperti yang di Indonesia makan sambal juga kita di Inggris kita maju nah ini adalah Yulis kitchen jualan jualan apa aja Rengginang dong tuh di Inggris juga ada dan ini ada onernya apa namanya tahu eh kurupuk koning kurupuk koning Oh ya Oh asinan nah ini spesifik Bandung pisang atau Sunda pisang orang yang salah satunya adalah Chiwang kalau kitabuang Hai nama saya tahunya cimiento seni jelek umim devam hoorew walew 1996 guys su Lot right did it wissen hai oke itu Dry этих suh sung Deathsuna sangat suka sekali makanan Indonesia 11 12 lah ya Nah ini makanan ini juga kurupuk banjur ya kalau kurupuk banjur ada kurupuk banjur dan ini ada onsom guys eh benernya tuh ini mah spesialis untuk makanan Sunda Pisan Sunda Pisah wah ayah rendang gengkos ya guys Jawa ya tahu deh itu jadi ginilah ya di Inggris juga kita tetap makanan mas tahu dan Oh ya kapan-kapan kita ketemuan lagi atuh ya ya sama-sama mesin aja ini yang datangnya dari mana dari well ya jadi dari berbagai kota ada es cendol ada basho malang ada udah cendol es campur pun ada khas dari Sulawesi ya karena Oh makanan dari Sulawesi bura dari Sulawesi ibu Oh ibu dari Sulawesi ayamnya ayam lengkos ya ayam lengkos itu direndamnya pakai santan kan Oke aku mau pakai santan dari babibah enak banget jadi makanan makasar itu enak-enak ayam spesifik makasar itu adalah buras dan ayam lengkos kau ini apa khas Banyak ya makanan-makanan ciri-ciri khas Indonesia disitu guys semacam rendang tapi yang bertuah Oh oke pedas pedas manis Boleh-boleh aja guys ya Mantap sekali semuanya semuanya nih ciri-ciri khas makanan Indonesia gitu Makanan Indonesia yang berada di Inggris di kota Inggris guys ya berbagai dari korang bilang nah ciri-ciri khasnya itu berbagai dari daerah-daerah yang berada di Indonesia ya kayaknya gitu wah mantablah buk rossi kita juga nah di acara ini kita tanya-tanya ya orang lokal gimana pendapat mereka tentang makanan Indonesia aku kenal nama kamu? Alex dan? Matt kamu lokal di sini? ya oke dan kamu? aku benar ya oke ini adalah kali pertama kamu datang ke komunitas Indonesia atau di Indonesia? ya oke dan makan makanan dan itu sangat bagus oke exactly the same I like the food there was good coffee I enjoyed the coffee it's a lovely day there's obviously lots of people around suka kepada kopi Indonesia you enjoy the Indonesian food? ya the atmosphere? wow enjoy and what do you think about Indonesian people? I think they're wonderful wonderful apa tanggapan kamu kepada orang Indonesia? jadi ya orang lokal di sini juga menyakai makanan Indonesia demikian rossi milani melaporkan dari Inggris dan Indonesia bye 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 ok guys nah sebentar tadi kita sudah bareng ya dengan Uncle nonton kita dengan satu channel ataupun video yang banyak memberikan impact dan juga kesan ya kepada kita semua dalam kita melihat bagaimana buk rossi ya membawa kepada kita semua untuk melihat suasana tokoh Indonesia ya yang berada saatnya di Inggris di Eropa ya kayak gitu ya jadi apa yang saya dapat lihat ialah pelbagai cita rasa ciri-ciri makanan khas yang berada di Indonesia pas apa yang saya dapat tahu ialah banyak pelbagai makanan yang dijual di sana ya tidak kiralah makanan-makanan tersebut sepertinya kayaknya kue kerupuk ya makanan-makanan jajan dan juga makanan-makanan seperti kayaknya padang, soto, bakso jadi banyak ya makanan-makanan kuliner yang dipamerkan yang diperlihatkan saatnya kita tengok ya toko-toko di Indonesia dan kayaknya gitu juga seperti mana yang saya nampak orang-orang lokal boleh-boleh yang berada di Inggris kita panggil sebagai orang lokal Inggris lah sebab ibu Rosy tadi itu dia membawa kita di negara Eropa ataupun Inggris yang mereka sangat menyukai kepada makanan-makanan di ASEAN terutamanya di Indonesia dan mereka dapat menyesuaikan tekak selera mereka itu apabila saatnya ketika coba memakan makan Indonesia wow sangat-sangat seru guys luar biasa apa yang kita dapat lihat nonton sebab di video pada kali ini ia dapat memperlihatkan kita pengalaman-pengalaman orang Indonesia yang tinggal di negara Eropa memperlihatkan bagaimana makanan-makanan di Indonesia sudah semakin terkenal ibaratnya kayaknya adalah mendunia sebab ramai orang-orang di Eropa sangat menyukai makanan-makanan di ASEAN terutamanya di negara Indonesia selera mereka yang tekak mereka ini lidah mereka ini sangat sesuai apabila sangat cocok sangat sesuai dan mereka membutuhkan makanan-makanan di Indonesia kayaknya gitu ya guys jadi sangat seru dan sangat-sangat luar biasa wow sangat-sangat termotivasi ya apabila kita nonton di video pada kali ini so guys itu saja pendapat dan juga opini dari saya sebagai satu pendapat dan juga pribadi kepada kalian teman-teman sahabat angkel jikalau ada beberapa untuk berbagi cerita ataupun berbagi info saatnya kita nampak makanan-makanan di Indonesia ya bolehlah berbagi di ruangan kolom komentar insyaallah guys ya so guys itu saja kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang sampai jumpa lagi lebih dan kurang angkel mohon maaf I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye 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 bye